Tadi saya nyoba mobil listriknya, halus nggak ada suaranya. Pemerintah Indonesia itu ada pasang target 2050 100% EV. Nah, menurut Mas Fitra, target tersebut realistis atau nggak sih? Kita sekarang berada di Gias, pameran otomotif terbesar di Indonesia. Gias adalah barometer produk dan inovasi terbaru dunia otomotif di Indonesia. Nggak berlebihan rasanya jika menyebut Gias sebagai jendela untuk melihat masa depan dunia otomotif. Dan masa depan otomotif yang saya lihat lewat Gias tahun ini adalah mobil listrik, angkot listrik, dan motor listrik. Banyak pertanyaan muncul, sejauh mana Indonesia bergerak menuju masa depan ini? Mari kita buka datanya. Ini adalah salah satu mobil listrik yang ada di Gias. Mari kita coba bagaimana kenyamanan dari mobil listrik ini. Kanan belakang, kalau mau mundur, kanan depan. Dunia memang lagi dilanda hiruk-hiruk kendaraan listrik. Total kendaraan listrik yang mengasfal sampai dengan tahun 2021 sekitar 16,5 juta. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka penjualan kendaraan listrik selalu naik. Apalagi, Uni Eropa, Jepang, atau Amerika Serikat yang notabene negara-negara pemegang merek otomotif besar mencanangkan nol emisi karbon di tahun 2030 atau 2035. Sedangkan China mematok angka penjualan kendaraan listrik mencapai 40% pada 2030. Jadi, besar kemungkinan 10 sampai 30 tahun lagi mobil atau sepeda motor berbahan bakar fosil akan menjadi barang langka di kota-kota besar dunia. Pertanyaannya, apakah hal ini juga akan berlaku di Indonesia? Saya resmikan dan saya luncurkan mobil listrik Ioniq 5 pertama buatan di Indonesia. Di tahun ini, banyak sekali brand-brand yang berpartisipasi di pameran bias tahun ini menampilkan produk-produk elektrik. Seiring sejalan dengan target dan keinginan pemerintah, pemerintah ingin adanya mobil-mobil elektrifikasi, elektrik di Heigel. Saat ini, ada 16.060 unit kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di Indonesia. Angka ini jauh lebih besar daripada tahun lalu yang sebanyak 9.192 unit kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Tapi, sebenarnya angka itu masih jauh dari target di depan. Pemerintah Indonesia menargetkan nol emisi karbon di tahun 2060. Untuk menuju itu, di tahun 2030 berdasarkan Grand Strategi Energi Nasional yang disusun kementerian ESDM, menargetkan jumlah mobil listrik di Indonesia 2 juta unit dan sepeda motor listrik 13 juta unit. Ambisi pemerintah ini sangat besar dikala harga mobil listrik pun masih di atas harga mobil berbahan bakar fosil. Untuk Hyundai Ioniq 5 dengan tipe standar, dipatok harga Rp 748 juta untuk OTR Jakarta atau merek ini, Nissan Leaf. Harganya mulai dari Rp 728 juta. Saya menemui Fitra Eri, pembalap, car reviewer, dan pengguna mobil listrik untuk mengamati lebih dalam soal kendaraan listrik. Pertama, kita harus tahu bahwa harga basic mobil listrik itu memang lebih mahal dibandingkan mobil konvensional. Bisa lebih rendah. Kalau peraturnya dibikin lebih menguntungkan lagi, tapi saya juga setuju dengan pemerintah yang itu harus sejalan dengan kesiapan industri-nya untuk merakit mobil listrik. Pemerintah Indonesia itu ada pasang target 2050 100% EV. Nah, menurut Mas Fitra, target tersebut realistis atau nggak sih, Mas? Jadi kalau saya pikir realistis sih targetnya karena Indonesia bukan pemegang merek otomotif yang besar. Sedangkan pemegang merek otomotif yang besar itu sudah sepakat semuanya di 2030-2040 mereka tidak produksi lagi. Mas, tadi kami habis berkeliling juga dan temui salah satu mobil listrik Mas Fitra ya. Bagi pengguna mobil listrik juga, Mas, di Indonesia. Tantangan yang Mas Fitra rasakan dari pengguna mobil listrik di Indonesia itu apa sih, Mas? Tantangan yang saya rasakan adalah ketika saya mau pergi ke luar kota. Yang kita butuhkan sekarang itu adalah fast charging. Fast chargingnya 100 ribu watt, 200 ribu watt yang kita setengah jam nge-charge itu udah penuh lagi mobil dan itu disebar merata. Saat ini belum disebar merata di seluruh rest area. Per Juli 2022 ada 332 unit charging station atau yang di Indonesia disebut stasiun pengisian kendaraan listrik umum alias SPKLU di 279 lokasi publik dan juga 369 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Masalahnya, seperti curhatan Mas Fitra Eri tadi, lokasi stasiun pengisian dan penukaran baterai ini nggak tersebar merata. Mayoritas berada di Jakarta. Padahal, studi di Norwegia, salah satu negara dengan jumlah mobil listrik tertinggi di dunia, menunjukkan adanya charging station di suatu tempat bisa memicu tingkat kepemilikan kendaraan listrik sampai lebih 200% dalam waktu 5 tahun. Selain jumlah dan kemerataan charging station, langkah yang bisa dipelajari dari Norwegia adalah insentif. Untuk yang satu ini, pemerintah Indonesia sih udah mengeluarkan perpres nomor 55 tahun 2019. Di situ, diatur ada beberapa jenis pajak yang tidak dibebankan kepada kendaraan listrik, seperti pajak penjualan atas barang mewah dan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kendaraan listrik juga bebas dari ganjil genap di Jakarta. Jadi, dunia akan menuju masa depan, di mana kendaraan listrik menjadi suatu barang yang mudah ditemukan. Indonesia, komitmennya udah ada nih ke arah situ. Tapi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.